Alhamdulillah Walailah Allah 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 Jemaah yang dimulakan Allah SWT Alhamdulillah Rabbil Alamin Kembali lagi di Islam itu indah Kembali kita buka Al-Quran kita Surah Ali Imran ayat 174 Fangqalabu biniamatin minallahi wa fadlin Untuk jemaah yang baru bergabung Silahkan dibuka Al-Qurannya Surah Ali Imran ayat 174 A'udhu billahi minash shaytanir rajim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Fa'anqalabu biniamatin minallahi wa fadlin Lim yamsas humsum suuk Wa'anqalabu biniamatin minallahi wa fadlin Lim yamsas humsum suuk Wa'anqalabu biniamatin minallahi wa fadlin Wa'anqalabu biniam 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 wa fadlin Dimana kaum muslimin pada saat itu mengalami kekalahan Tapi ketahuilah ada banyak ikmat dibalik kekalahan tersebut Di ayat 171 Allah memberikan kegembiraan atas nikmat dari Allah sebagai pahala Amal mereka Dan atas tambahan karunia yang lain Mestipun kalah Tapi ada karunia Ada nikmat di dalamnya Bahkan di ayat 172 Allah suruhkan agar tetap berjuang dengan kebaikan dan takwa Akan mendapatkan pahala yang besar Atas apa yang mereka perjuangkan itu adalah berkaitan dengan ketakwaan Ini di ayat 173 Ini tiba-tiba Abu Sofyan berkeendak untuk menyerang balik menuju kota Medina Karena sudah kekalahan kaum muslimin di perang Uhud Maka berusaha Abu Sofyan pada saat itu yang memimpin kaum musrikin Untuk menyerang kota Medina Tapi apa yang terjadi Serangan balik kaum musrikin ini Namun diliputi ada rasa ketakutan Sedangkan kaum muslimin diberikan semangat oleh nabi Ini berbalik Malah di ayat 174 Dengan keimanan dan tekat yang kuat Berupaya Itu akhirnya mereka kembali merebut kota Medina Dalam alat ini Islam bisa mempertahankan kota Medina Yang Allah anugerahkan Berupa anugerah yang sangat besar Berupa kekuatan Semangat Sehingga Medina tidak jadi direbut oleh kaum musrikin Akhirnya di ayat 175 Allah menegaskan peringatan dari Allah Agar para mujahidin tidak terpengaruh akan ketakutan Tapi takutnya Bukan takut karena perang Tapi takutnya kepada Allah Bukan takut kepada musuh Tapi takutnya kepada Allah Sehingga di akhir tadi Yang dibacakan Ustaz Sam 176 Nabi dihibur Kalau yang diperangi itu orang kapir Bukan Yang sebenarnya yang diperangi itu Bukan siapa Bukan nabi yang diperangi Tapi yang diperangi adalah mereka Lagi memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ketahuilah Kelak mereka akan mendapatkan Siksa dan asap yang sangat pedih Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz Molana Terima kasih banyak Gua juga Ustaz Syam Yang sudah tadi memimpin kita membaca Suci Al-Quran Mulai dari 171 Sampai dengan 176 Mudah-mudahan Buat semua yang membacanya Ataupun yang hanya mendengarkan saja Allah berikan pahala yang luar biasa Buat kita semuanya Amin Amin Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Kembali masih di tema kita hari ini Kalau misalnya minjem itu melas Bayarnya males Sekarang tadi Ustaz Zalulung Sudah menceritakan sedikit tentang Kerugian-kerugian di dunia Dan juga di akhirat Bagi orang-orang yang berhutang Hingga malas melunasi hutangnya Apa sih kerugiannya di dunia dan akhirat Langsung kita panggil kembali nih Ustaz Zalulung Tepuk tangan Pak Ustaz Zalulung Silahkan Bunda Jazakumullah Kakak Fadi Alhamdulillah Kita sudah sama-sama Taklim pada hari ini Mudah-mudahan Allah memberkahi Taklim kita pada hari ini Alhamdulillah Kalau kita ngomongin masalah utang Dari mulai ibu-ibu Mulai bapak-bapak Anak muda Anak ABG Pasti anaknya ngutang selalu ada Masalahnya Gak apa-apa ngutang Asalkan dia itu mau bayar lagi Bener gak? Ada niat untuk membayarnya Jangan mentang-mentang ngeliat Ah Ustaz ini baik kok Dia hutangin aja deh Dia gak bakalan tega kok Nagihnya Jangan yang namanya Memanfaatkan kebaikan orang Ada disana? Disini gak ada Ibu sayang Ibu tuh harus jadi orang yang Kita tuh semua benar-benar Orang yang amanah Jangan sampai jadi orang yang CCTU Cakap-cakap Tukang utang Kerugian di dunia dan akhirat Di dunia ini rugi banget Yang pertama Dia lemah imannya Iya dong Karena secara orang beriman Gak mungkin akan menyakiti Teman beriman lainnya Berarti orang ini lemah imannya Dia gak tau bahwasannya hutang itu Akan dibawa sampai ke akhirat Emang dia pikir hutang Cuman ada di catat-catat doang Ya kan? Hutang itu sampai akhirat pak Gak cuman ada di atas buku Dan yang kedua Orang ini pasti di dunia Gak punya harga diri Malam gak bisa tidur Siang ngumpet-ngumpet Ya kan? Kecuali kalau emang dia orangnya kebluk Punya hutang-punya hutang Tidurnya nyenyak gitu kan ya Nih orang kalau punya hutang banyak Gak akan bisa tidur Gelisah-gelisah-gelisah Bentar gak bu? Udah hutang Belum tetangga ngeliatin Dan dia hidupnya Gak akan pernah dipercaya lagi Sama orang Kenapa? Udah gak punya teman Udah bakalan deh Kalaupun punya teman Paling yang setipe Sama-sama tuh Kang U Sama-sama tuh Kang U Na'udzubillahimin Jangan sampe ya Na'udzubillahimin zalid Dan terlebih lagi ketika di akhirat nih Orang ini Kalau sampe dia meninggal pun Masih ninggalin hutang Akan dibawa ke akhirat Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya Orang ini akan tertahan di jembatan kontoro Karena dia memiliki apa? Sangkutan sama orang lain Emang enak bu? Tiba-tiba pengen masuk ke sorga Udah pede Eks Eks Gak boleh Kenapa? Karena kamu masih punya utang Tapi kan saya sudah meninggal Kena ada anak-anak saya Itu dia Emang ibu mau? Ibu ngutang yang bayar anak-anak Kalau dibayar Kalau lupa Atau lupa Atau pura-pura lupa Pemirsa ini Banyak sekali orang yang Tiba-tiba jadi amnesia Gara-gara utang Ya kan? Kalau orang ngutang ke dia Dia ingat Tapi kalau dia ngutang ke orang Kagak ingat Na'udzubillahimin zalid Maka orang seperti ini Walaupun mungkin Kitanya meninggal Kita harus memberikan Yang namanya Wasiat kepada Anak-anak kita Walinya kita Karena apa? Dalam hadis Lewat muslim Hatta orang itu sudah meninggal Hutangnya harus diminta Kepada Para Wali-walinya Atau kepada Anak-anak turunannya Jadi utang gak bisa lepas Gak bisa Wih udah meninggal Wih udah meninggal Jadi gak bisa Ini orang gak ingat mati Mau utang mati ya kan Mau gak ngutang juga mati Mau orang kaya pasti mah Orang miskin pasti mah Orang kaya mati Orang miskin mati Raja-raja Rakyat biasa Mati Saya juga Mati Ibu nyumpain saya Jadi yang namanya Hutang ini Sampai meninggal pun Jadi tanggung jawab Dalam hadis Riwayat muslim Jadi jangan pernah meremehkan hutang Benar-benar Di dunia gak dipercaya sama orang Di akhirat amal ibadahnya Terkatung-katung Astagfirullahaladzim Nah ini bicara masalah Anak-anak nih Juga harus diingatkan lagi Ini mungkin buat jamaah yang di rumah Ustaz Zalulung ya Mungkin orang tuanya Yang udah meninggal punya hutang Anaknya diingetin lagi Warisan bukan cuma hartanya Tapi juga hutangnya Juga harus dibayar ya Ini Masya Allah Amalan-amalan yang baik Pasti akan mengalir Tapi Kalau dia buruk Maka bagi anak juga ikut buruk Itu dalam Al-Faqoro Ayat 200 berapa ya Saya lupa Masya Allah Terima kasih banyak bunda Tepuk tangan dong Bu Ustaz Zalulung Sekali lagi terima kasih banyak Ini Masya Allah nih Sekarang coba kita kasih kesempatan lagi nih Sama bintang tamu kita nih Buat nanya nih Adit dari tadi udah bisik-bisikin saya Mendingin langsung nanya aja Dit sekarang Ayo Dit Kalau misalkan kita udah Ngasih pinjeman tuh Terlalu sering dan Kadang ada beberapa yang ditagihin Rada susah Kadang-kadang kita juga ikhlasin gitu kan Itu kemuliaan untuk kita Itu kayak apa ya Pak Ustaz Oh gitu ya Kemuliaannya Ustaz Maulana Orang-orang yang Memudahkan Pembayaran utang Apalagi Dia mengikhlaskan Akan mendapatkan Lima anugerah padanya Yang pertama Diberikan naungan Di hari kemudian Di saat tidak ada naungan Kemudian Diberikan pahala sedekah Dan kalau memang dia Nggak apa-apa bulan depan lagi Nggak apa-apa bulan Setiap dia menunda Untuk memberikan penundaan Untuk pembayaran utang Selama itu dia bernilai pahala Itu jadi nilai pahala Sedekah Nilai pahala Setiap hari Ketika dia menundakan Dan yang ketiga Yang keempat Apa itu Terhapus dosa-dosanya Ketika orang memberikan pinjaman Lalu melonggarkan pinjaman itu Dan yang terakhir Mudah-mudahan Semua urusannya Baik itu di dunia Maupun di akhirat Diringankan oleh Allah Sebagaimana dia sudah Meringankan Bebannya Utangnya Orang lain Padanya Nah ini bicara masalah Ukuran mengikhlaskan Ini kan bingung nih Ukuran mengikhlaskan Ini sebenarnya Seperti apa sih Ustaz Riza Mungkin bisa dijelaskan nih Perspektif Quran Dalam Al-Baqarah 280 Sudah mengatakan Wa anta saddaku khairul lakum Inkumtum ta'alamun Masya Allah Sedekah itu Kau ikhlaskan utangmu Kau dicap orang yang baik Menurut Allah Kalau sudah dicap Orang yang baik Menurut Allah Maka jaminannya syurga Ali Imran 133 Surga untuk orang yang baik Siapa orang yang baik Orang yang suka bersedekah Yang berinfak Baik dalam keadaan Punya duit Ataupun tidak Masya Allah Itu jelasnya penjelasannya Nah mungkin satu lagi nih Ustaz Dulu Ini kadang-kadang gini Bicara masalah orang kan Kadang-kadang ngutang itu Gak ngeliat tempat Gak ngeliat kepada siapa Dia berhutang Kadang-kadang gini Kita bicara masalah kebutuhan Kita hari-harinya Coba sepasar gitu loh Kadang-kadang kita tuh nabung Buat masa depan anak-anak gitu ya kan Nah mereka ngutang Kita pinjam dari tabungan kita Ini bagaimana nih kira-kira Kalau sampai kita ikhlaskan Tapi kita anak-anak Akhirnya terbengkalai Boleh gak nih Boleh seperti itu Nah ini dia nih Ini dia Laisal biru Bilidoi Bukalah suatu kebaikan Kalau mengabaikan kebaikan yang lain Bagus sih kita nolongin orang Tapi kalau anak kita Masih ada kebutuhan Untuk yang lain-lain Lebih penting Jadi misalnya dia minjam Misalnya 2 juta nih Kasih aja 200 ribu Bukan kita pelit Karena kalau ngomongin sedekah Memang tadi al-ustad Ya guru kita mengatakan Kita harus ikhlas Kalau saya nih sebagai orang biasa Kalau utangnya dikit Gue ikhlasin Tapi kalau utangnya puluhan juta Susah Mikirnya kan gini nih Dia lagi butuh banget Senilai itu kita punya Tapi tabungan buat anak-anak Ini dilematis nih Bu ya Mungkin pengalaman kayak gitu ya Karena orang ini bilang Tidak boleh Saya janji bayar Tidak boleh Saya janji bayar Tidak boleh Tidak boleh Kenapa begitu Buat anak Utang itu Saya langsung Maaf ya usah-usah Ya gak apa-apa Memberi pinjaman itu Kelebihan dari harta kita Oh That's right Kelebihan Bener 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 Kelebihan Kalau misalnya kita pas-pasan juga Maaf saya gak punya uang Saya mau tanya Padli mau gak minyak hidungnya Jangan dong Hidung saya cuma satu Ustaz Kalau cuali Kalau Padli punya hidung tambahan Jangan juga Gak enak dilihat ya Pak Ustaz Ya Allah Terima kasih banyak Masih banyak bunda Ustaz Moulana Juga Ustaz Riza Jelas ya Adit ya Tepuk tangan dong buat Adit Jadi Masya Allah Bagus banget pertanyaannya Bisa dikembangkan nih Nah sekarang kita cari tahu lagi Kalau tadi kerugian-kerugian Di dunia akhirat Sekarang kemuliaan-kemuliaannya nih Di dunia dan di akhirat Bagi orang-orang yang hidupnya terbebas Dan menjauhi kebiasaan berhutang Apa saja kemuliaannya Langsung kita cari tahu Dari guru kita Ustaz Riza Muhammad Tepuk tangan Silahkan Pak Ji Jamaah Ya 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 Alhamdulillah Secara tegas Quran telah mengatakan Hutang-hutang boleh Al-Baqarah 282 A'u'tu billahi minasyayutani rojim Ya Ayuhal ladina amanu Ida tadayantum bidainin Ila ajalim musambam Faktubuh Ada kalimat bidainin Apa artinya? Pembayaran yang ditangguhkan Boleh ngutang Artinya gak apa-apa Asalkan Faktubuhu Ditulis Dicatat Karena apa? Tulang hutang itu Bentuk kasih sayang Kata Nabi Tidak sempurna Iman seseorang Sampai mencintai Orang lain Seperti mencintai Dirinya sendiri Besarnya Hadis ini Mencintai orang lain Seperti mencintai Dirinya sendiri Bahkan berkorban Untuk orang lain Dan itu luar biasa Oleh karenanya Hutang memberi pinjam Adalah kerjasama yang baik Menurut Allah Tetapi Gak ngutang Lebih baik Iya kan? Kalau bisa beli cash Ngapain harus kredit? Betul? Makanya tadi Ustadz Maulana bilang Salah satu kemuliaannya adalah Seseorang yang Senantiasa Tidak berhutang Maka Malamnya Akan tenang Dan paginya Tidak akan terhina Tetapi kebalikan Yang berhutang Malamnya gelisah Gila Besok waktunya bayar Iya gak? Begitu datang Bila gak ada Kata Ustadz Alulung tadi Karena apa? Gelisah Yang kedua Dalam sebuah hadis Ruahul Ibnu Majah Dikatakan Ruh ini Akan terpisah Dengan jasadnya Dan terbebas Dari api neraka Dan akan masuk syurga Asalkan terbebas Dari tiga hal Minal kibri Sombong Walghululi Khianat Waddaini Dan tidak berhutang Jadi jaminannya Kemuliaannya di surga adalah Insyaallah Akan diletakkan Surga bagi orang-orang Yang tidak suka Berhutang Kemudian yang ketiga Dalam sebuah hadis Bukhari Dikatakan Seseorang yang berhutang Akan selalu berbicara Kemudian berdusta Akan selalu berjanji Kemudian Mengingkari Ya bangga Ngomong Mau pinjam duit Ditagi Gala Kebiasaan-kebiasaan inilah Yang disebutkan oleh Rasulullah Orang yang suka berhutang Mengalami keburukan akhlak Akhlaknya tidak bagus Karena apa? Kalau berbicara Sering berdusta Sedangkan Kalau berjanji Selalu mengingkari Bahkan dalam sebuah hadis Rahul Ibn Majah Disebutkan Kalau ternyata Ruh seseorang Akan tertahan Antara langit Dan bumi Dikarenakan Tidak bisa Melunasi Hutangnya Oleh karenanya Kebaikan-kebaikan dunia Dan akhirat Menjadi tolak ukur kita Kalau bisa Jangan berhutang Kalaupun terpaksa Ikutilah Adab-adab Bagaimana berhutang Dan bagaimana Adab-adab Membayar Hutang Maka yang paling akhir Orang yang tidak Suka berhutang Jaminannya adalah Keberkahan Allah SWT Hidupnya diberkahi Di dunia dan akhirat Sebab apa? Dalam sebuah peribahasa yang baik Berharap Kepada makhluk Akan Kecewa Tetapi berharap Kepada Allah Insya Allah Hidupnya akan bahagia Dunia akhirat Sebab apa? Seorang Muslim Akan berkata Hanya Allah sebagai wakilku Dan hanya Allah yang menolongku Ketika seseorang Sudah bertawakkan Al-Allah Surat At-Tolak Ayat 2 dan 3 Wama yatakilla Yaja'alahu makhroja Waya rezuku Ketika kau taat Insya Allah Rezeki akan datang Dari arah yang tidak pernah disangka-sangka Masya Allah Luar biasa Mungkin saya ada sedikit pertanyaan Ustaz Kulana mau dijin sebelumnya Kalau mempertegas saja ya Kalau Rasulullah pernah gak berhutang Pak Ustaz? Saya katakan tidak pernah Cuma ada 3 hal Yang pertama Rasulullah SAW Pernah berhutang Waktu masih kecil Usia beliau masih 12 tahun Waktu mau menebus Ummu Aiman Yang menyusukan Rasulullah Sampai Nabi harus berhutang Sama Abu Lahab Ketahuilah Nabi masih kecil Menabung Lantas uang itu dibayar kembali Makanya Nabi termasuk Orang terpercaya Al-Amin Kemudian yang kedua Nabi pernah berhutang Kepada untuk makanan Untuk orang Yahudi Tapi Nabi Menyimpan baju besinya Sebagai penggadeh Oh jaminan Jaminan Dan yang ketiga Nabi pernah menghadiri acara makan Tapi Nabi pulang Tidak makan Ada kematian sahabatnya Dipotongkan kambin Nabi pulang Tidak makan Ditanya Kenapa Nabi tidak makan Kata Nabi Saya tidak makan Karena makanan yang disajikan tadi Kambin yang dipotong tadi Belum dibayar Nabi tidak mau makan Kalau makanan berhutang Satu tambahan Dari Abu Rafi Hadis Kalau ternyata Nabi pernah Meminjam seekor unta Dari Abu Rafi Kemudian Nabi dapat hadiah Unta yang lebih bagus lagi Akhirnya digantinya Unta yang lebih bagus Abu Rafi bertanya Kalau Rasulullah Tidak rugi Ganti unta yang lebih bagus Justru Syaratnya bagi orang Yang membayar hutang Gantilah dengan sesuatu yang lebih baik Yang lebih baik Ini Masya Allah luar biasa ya Ini sekarang kita coba masuk nih Sekarang penelpon yang ada di rumah nih Yang mau curhat sama narasumber kita Sudah ada telepon yang masuk Coba kita cek Sudah ada telepon yang masuk Langsung aja kita angkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu curhatnya Iya saya mencurhat dengan Bapak Ustadz Maulana Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Ibu Assalamualaikum Ustadz Reja Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ustadzah Luluh Saya nenek Dengan umur 60 tahun Bernama Idaya Aryani Dengan cucu 10 Saya mencurhat dengan Bapak Ustadz Maulana Tentang warisan Pak Sebenarnya saya malu Warisannya Begini Pak Saya punya saudara Tiri Lain Ibu Dan Bapak saya meninggalkan rumah Di Cijantung Sudah meninggal Terpuh hari Mama saya Jemput dengan kakak Tiri saya Dengan Apa Dibawa dengan Cakti Ke Cijantung Setidak itu Dia disuruh Tanda tangan Pak Dan diberikan uang 5 juta Dan itu Disuruh Berikan kepada saya Dan adik-adik saya Dan begitu Adik-adik saya Tanya Ini uang apa Nggak tahu Katanya Uang Ini kebahagiaan Aja Bukan uang warisan Bukan uang pebelajaran Terus Sudah lama Saya tanya Ke kakak saya Yang lain lagi Yang lain mama juga Berangka Ini uang apa Sebenarnya sih Bukan uang warisan Uang kasih sayang Kan bapak Udah meninggal Terpuh hari Saya dengar dari Mama Tiri Dan bapak Katanya rumah ini Bagian saya Dengan adik-adik Berdua dengan kakak Tiri saya Pipit Arifah Gitu Aja-adik Memang salah saya Tapi jangan bawa saya Ya Kakak Aja-adik Jangan nuncuk Saya nggak akan nuncuk Saya tidak meributkan warisan Cuma tolong Diberikan kepada orang tua saya Orang tua saya Pengenai umroh Pak Tidak bisa Karena kekurangan Mama Tentu hari Jadi Jadi Berangkat umroh Cuma saya minta Kasian ibu saya Uang 100 tahun Jadi Hidupnya Karena Karena Tidak ada rumah Gitu Bisa aja Pak Ustaz Mula Dan Ustaz Eja Saya mohon Bantuan Bapak Apa jawabannya Gitu Pak Ustaz Ibu Ibu mohon izin ya Ibu Nenek Coba tenang dulu Coba nanti kita coba jelaskan Satu persatu Yang pertama ini Bicara masalah tentang Punya rumah Warisan Yang sudah dibalik nama Dengan nama orang lain Tanpa sepengetahuan nih Gitu kan Ini mohon izin Diberikan uang Dibilang uang kasih sayang Sebenarnya adalah Ada hak waris disana Ini bagaimana Ustaz ini mohon izin Iya Iya begitu Pak Ya Mohon izin Bu Iya Pada pembagian warisan Selesaikan Selesaikan penyelenggaran jenasa dulu Saya rasa udah kelar Yang kedua Selesaikan Yang namanya utang piutang Udah kelar Iya Yang ketiga Yang ketiga Dari hibah Ya Bu Ya bu Ya bu Ya bu Ustaz Teriza Ustaz Teriza Ustaz Teriza Ustaz Teriza Seorang 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 sebelum meninggal Yang memiliki banyak harta Menuliskan Allah lebih baik Nikmat Allah lebih baik Daripada dunia Amin Itu aja Amin Ustaz Zalulum Mungkin mau ditambahkan sebentar ibu ya Silahkan Ustaz Zalulum Bunda Jadi kalau kita Ini seperti ini Kita korban kezoliman Karena apa Mentang-mentang Dia gak ngerti Gak tahu Terus pura-puranya Dikasih uang Uang kasih sayang Pada ternyata itu sebenarnya hak dia Ini berarti korban kezoliman Bunda Kalau dia seperti ini Kita mau ngomong bagaimana ya Karena ini adalah semua saudara Orang tua kita Anak tiri Segala macam kan gitu ya Maka satu jawaban kita adalah Kita minta kepada Allah Karena kita sedang dizolimi Karena apa Ingat bunda hadis Bahwa menyatakan Itaku dakwatal mazlum Gitu Pak Ustaz ya Takutlah kamu terhadap doa Orang kamu zolimi Karena apa Tidak ada hijab Antara orang yang dizolimi Dengan Allah Jadi bunda Banyaknya doa Tapi juga omongin Ini kayaknya ini Saya korban kebohongan nih Walaupun keluarga Yang namanya warisan Ikutin Quran dan hadis Jangan ikutin nafsu Gitu ya ibu ya Mudah-mudahan Bisa diselesaikan masalahnya Ibu terima kasih banyak ya ibu ya Mudah-mudahan Yang kerugian ibu nanti Jadi pahala nanti di akhirat Tabungan ibu ya Amin Amin ya Allah Mudah-mudahan Ibunya ibu juga dimurahkan Rezekinya untuk berangkat umroh Amin Ya Allah Terima kasih banyak Ibu Ibu sudah dapat nilai pahala umroh Amin Tepuk tangan dong buat ibu Terima kasih banyak sekali lagi Masya Allah Iya dan buat jamaah yang ada di studio Dan juga jamaah yang ada di rumah Di jalan kemana-mana Setelah ini kita masih akan mendengarkan kembali Tausia dari para narasumber Nanti akan ada tausia dari Ustadz Maulana Mau di izin Pak Ustadz tentang apa Pak Ustadz tausianya Tentang teknik menagi utang Wih keren Dan dari Ustadz Riza Muhammad Mau di izin Jadi doa-doa bagaimana agar rezeki kita lancar Wah mantap Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap di Selam Itu Indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Minjungnya melas Kok bayarnya malas Kan jika lunas Semuanya kuntas Gak perlu lagi sembunyi